Intro Skriniar, Di Marco dan Korea mulai pulih, sudah ikut latihan terpisah Tiga pemain Inter Milan, Skriniar, Federico Di Marco dan Joaquin Korea telah mengikuti sesi latihan kemarin Namun, mereka masih menjalani latihan secara terpisah Sebagaimana dilansir Gazeta dello Sport, bahwa ketiga pemain tersebut mulai pulih dari cedera Dan telah menjalani latihan secara individu Nerazzurri pun berharap mereka sepenuhnya fit, sehingga dapat tersedia untuk pertandingan berikutnya melawan Lece pada Senin Skriniar dan Di Marco absen di Laga Pekan sebelumnya, dalam kekalahan 0-1 Inter dari Bolokna Keduanya telah berlatih terpisah dari grup kemarin Dan berpeluang besar tampil di Laga Pekan ke-25 Serie A di Stadio Gyuseppe Meaza Sementara itu, Korea yang telah absen sejak awal bulan Februari juga mulai berlatih Namun ia masih diragukan tampil melawan Lece, mengingat tingkat keparahan cedera otot yang ia alami Seperti diketahui, Korea mengalami cedera otot fleksor paha kanan Menjelang kick-off derby della Madonnina pada tanggal 6 Februari lalu Inter berharap Zeko kembali tajam, setelah puasa gol 8 pertandingan Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sangat berharap striker Edin Zeko, bisa kembali menemukan performa terbaiknya Hal ini disoroti oleh Gazeta, bahwa pemain berusia 36 tahun itu gagal mencetak gol dalam 8 penampilan terakhirnya Untuk Nerazzurri yang membuat tim kehilangan banyak poin Selama periode musim ini sebelum jeda musim dingin Piala Dunia 2022 Zeko mencatatkan kontribusi yang sangat penting bagi Inter di lini serang Dengan absennya Romelu Lukaku akibat cedera, dan penurunan performa Lautaro Martinez Zeko justru tampil tajam dengan lesakan gol-golnya sekaligus aktif membantu pertahanan Zeko menjadi man of the match dalam kemenangan 3-0 Nerazzurri atas rival sekota, AC Milan di Supercoppa Italiana Namun, dalam 8 penampilan terakhir di semua kompetisi sejak pertandingan tersebut Pemain bosnya itu gagal mencetak 1 gol pun Ini bertepatan dengan periode di mana Nerazzurri kesulitan menang melawan tim-tim kecil seperti Empoli, Sampdoria, dan Bolokna Mengingat Inter masih kurang klinis di depan gawang yang menjadi salah satu alasan utama kegagalan tim dalam membangun konsistensi Maka Inzaghi sangat ingin melihat Zeko tampil maksimal lagi Demi Gaet Barella, Liverpool siap tawarkan Fabinho plus uang 100 juta euro Liverpool memiliki rencana ambisius untuk mengamankan gelandang Inter Milan Nicolo Barella pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang The Reds dikabarkan siap menawarkan uang tunai hingga 100 juta euro Plus Fabinho ke Inter Milan guna mengamankan tanda tangan gelandang internasional Italia tersebut Hal ini berdasarkan laporan dari Interleaf bahwa Nerazzurri menghargai mantan gelandang Cagliari itu dengan harga tinggi antara 90 sampai 100 juta euro Tetapi Liverpool tidak gentar dengan penilaian tersebut dan siap meyakinkan Inter Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp telah mengidentifikasi Barella sebagai target utama untuk penyegaran di lini tengah timnya Tim Merseyside sangat menyadari Nerazzurri tidak akan mempertimbangkan tawaran apapun Yang bernilai kurang dari tututannya untuk sang pemain Oleh karena itu, mereka siap menawarkan uang tunai sebesar 100 juta euro plus Fabinho Sebagai bagian dari kesepakatan transfer Fabinho sendiri masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga tanggal 30 Juni tahun 2026 Namun, ada kabar bahwa The Reds siap melegonya Mantan gelandang Monaco itu akan dilepas karena Liverpool ingin melakukan perombakan di lini tengahnya Dan siap menjadikannya sebagai alat barter untuk Barella Turkish Airlines tawarkan jadi sponsor utama Jersey Inter, 25 juta euro per musim Turkish Airlines telah melayangkan tawaran untuk menjadi sponsor utama di Jersey Inter Milan Berdurasi 4 musim senilai 25 juta euro per musim Hal ini diklaim oleh jurnalis Italia, Marco Barzaghi melalui saluran Youtubenya Bahwa maskapai penerbangan nasional Turki yang berbasis di Istanbul itu Bersedia mengajukan tawaran kesepakatan yang lebih besar Daripada yang dimiliki Nerazzurri saat ini dengan Digital Beats Di samping sponsorship pada kostum, Turkish Airlines juga siap menawarkan penggunaan pesawat Untuk semua keperluan penerbangan bagi para pemain serta ofisial Nerazzurri Pencarian sponsor kaos utama baru untuk menggantikan Digital Beats kini sedang diupayakan Inter Targetnya paling lambat pada akhir musim ini Menurut Barzaghi, rencana Nerazzurri adalah memilih kandidat manapun yang mengajukan penawaran terbesar Barzaghi menjelaskan situasinya dengan mengatakan Sejauh situasi Digital Beats, tidak ada yang dibayarkan Baik 24 juta euro tahun ini, maupun tambahan terkait kinerja musim lalu Klopp akan mengambil tindakan hukum, dan logo akan tetap ada di jersey sampai akhir musim Kecuali ada kejutan, ada pun soal negosiasi untuk sponsor baru sedang berlangsung Lanjut Barzaghi, ada Turkish Airlines dalam daftar Tetapi kami telah diberitahu bahwa ada potensi besar lain dari perusahaan di Amerika dan Arab Pungkasnya